. Sebanyak 230 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Al-Gipari Sabtu 28 November 2020 telah diwisuda secara seksama malupun di tengah masa COVID-19 acara berlengsung dengan sukses adapun kegiatan tersebut bertempat di Hotel Grand Pasundan Jalan Peta Lingkar Selatan Kota Bandung-Jawa Barat kegiatan ini dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Al-Gifari Dr. Didin Muhafidin Sebagian daring, sebagian luring Kita insya Allah menyalakan kenapa merupakan secara daring karena memang kita insya Allah sepenuhnya menggunakan protokol COVID-19 Jadi insya Allah semua aturan yang diberikan dari pihak hotel selaku penelenggara dan ketua kebus COVID-19 di wilayah ini kita lakukan dan kita laksanakan dengan baik Jadi insya Allah kemudahan tidak ada hambatan apapun karena semua protokol kesehatan kita laksanakan dibanding dengan ini sudah sebelumnya kan kita di hotel horizon ya horizon ya saya kira memang kelihatannya ini sudah tahun ini semua lebih singkat kalau sebelumnya mungkin kesenian penuh sekarang kan sebagian padus penuh sekarang mungkin rekaman itu saja yang membedakan tapi lain-lainnya saya kira tidak mengurangi apa ya tidak mengurangi kehikmatan daripada secara wisudanya kepada warisudawan mudah-mudahan semakin terus meningkatkan apa prestasi meningkatkan keilmuan pengetahuan dan semakin terguna bagi masyarakat berlepas semuanya di penelitian semuanya di swasta yang penting sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia tidak bisa makan sampai tidak bisa tidur tapi menyenangkan dan Alhamdulillah Insya Allah berkah kelarinya tersebut Profesor Dr. Ganjar Kurnia mantan Rektor UNPAD dan sekarang menjadi Ketua Senat UNPAD ikut menyaksikan pula Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil secara vertikal dalam pesannya Gubernur mengucapkan selamat untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menjadi sarjana semoga semakan sukses dari Ketua Jawa Barat Ritwan Jawa Barat dan Jawa Barat, Meksik, Antriditor Bermata, Kucut, Telang Porkan